Rintis kesuksesan sejak dini melalui public speaking bersama pembicara kita yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, yaitu Ibu Yeni Merlin Jayaksana, SEMBA, PhD. Beliau adalah dosen program studi sistem informasi di Universitas Kristen Marananta, Bandung. Sebelumnya, izinkan saya membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Pertama, semua peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Kedua, tidak ada materi powerpoint yang dibagikan kepada peserta. Ketiga, apabila ada pertanyaan mengenai webinar ini, silakan tanyakan via kolom Zoom Chat. Dan yang terakhir, webinar ini tidak di-upload di YouTube maupun Instagram Live, jadi dimohon untuk menyimak webinar ini sampai akhir. Sebelum memasuki sesi presentasi oleh pembicara, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa informasi mengenai Wardaya College. Pada hari ini, kita akan memulai. Kita akan memulai information kita hari ini, rintis kesuksesan sejak dini melalui public speaking bersama Ibu Yeni Merrin Jaya Laksana, SEMBA, PhD. Wardaya College ini adalah satu tempat di mana banyak keunggulannya, di mana Wardaya College ini menjadi education center dan olimpiad studies, di mana Wardaya College ini adalah salah satu gerbang utama untuk menuju top universitas di seluruh dunia, beserta beasiswanya. Kemudian, Wardaya College sendiri ini diprakasai oleh Bapak Dr. Anton Wardaya MSC, di mana beliau ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu sudah lama, sejak 2005, dengan banyak prestasi yang diraih, diantaranya adalah mendampingi anak-anak olimpiade ke beberapa negara, seperti Cina, Kazakhstan, dengan berhasil membawa pulang medali emas sampai perunggu. Selain itu, sepak terjang dalam pendidikan di Indonesia, yaitu menjadi pembicara dan pelatih untuk guru-guru di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman apabila ingin lebih dekat lagi dengan Bapak Dr. Anton Wardaya, bisa keujungi melalui Instagramnya at Anton Wardaya, atau di link-innya Dr. Anton Kenan Wardaya. Wardaya College ini terbagi menjadi beberapa departemen, diantaranya Department of Mathematics and Statistics, Department of Computer Science, Department of Fisic, Department of Chemistry, Department of Language and Humanities, dan yang terakhir, Department of Biology. Selain itu, Wardaya College juga menjadi beberapa center for Olympiad Studies. Kemudian, Center for Science and Mathematics Education, Center for Talent Youth, Center for Technology in Education, Center for Tourism and Hospitality, Center for Career Development, Center for Data Science and Analytics, dan yang terakhir, Division of Community Service. Selanjutnya, Wardaya juga menjadi profesional kelas untuk data science artificial intelligence, entrepreneurship and innovation, digital marketing, architecture and urban design, finance, and actuarial science. Nah, untuk Center for Olympiad Studies, ini ada matematika untuk jenjang SD, SMP, SMA, kemudian sains yang termasuk fisika, biologi untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian ada bidang biologi untuk SMA, kimia juga untuk SMA, komputer, astronomi, ekonomi, dan fisika untuk SMA juga. Kemudian, Wardaya College juga sekarang telah membuka jalur non-tas dan tas masuk untuk semester kedua, tahun 2021-2022, untuk kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 6 SD dan 9 SMP. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya ke kelas ini dengan biaya kontribusi sebesar Rp20.000, Anda bisa kunjungi langsung ke bit.ly slash klastop underscore WCO atau tinggal di-scan barcode yang tertera pada layar. Kemudian, Wardaya College juga punya nih, sekolah Wardaya Jenjang SMA. Nah, ini untuk kelas 10 IPA. Bagian tertarik mendaftarkannya bisa ke link registrasi yang di layar yaitu bit.ly slash SMA Wardaya. Nah, Wardaya juga sebentar lagi akan ada Winter Olympiad Camp Jenjang SD, SMP, dan SMA di bulan Desember ini yang akan dimulai pada tanggal 14 sampai 18 Desember. Nah, itu untuk Jenjang SD dan SMP. Kalau untuk Jenjang SMA akan dimulai dari tanggal 19 sampai 23 Desember di mana ini mata pelajarannya ada Matematika SD, Matematika SMA, kemudian IPA SD, Fisika SMA, Matematika SMP, Kimia SMA, IPA SMP, dan Biologi SMA. Dan biayanya Rp750.000 untuk 5 hari. Bagian tertarik bisa ke link yang ada di layar bit.ly slash winter des 21. Kemudian, berikut ada beberapa agenda selanjutnya untuk Wardaya Social Expo. Yang pertama ada Entrepreneur dan Digital Marketing. Ini hari Sabtu jam 9 pagi. Akan dibawakan oleh Ibu Liana dan Bapak Yonatan Peter. Nah, ini untuk kelas WISE, ada kelas Entrepreneurship dan Innovation. Kemudian juga ada kelas Digital Marketing. Selain itu, agenda berikutnya di tanggal 4 Desember hari Sabtu jam 2 siang akan ada yang Genesis and Philharmonic Trips, di mana ini adalah kompetisi Matematika dan Sains untuk jenjang SMP yang akan dibawakan oleh Muhammad Farhan dan Neolin Gracia. Ini adalah anak-anak dari SMA Wardaya. Kemudian, agenda berikutnya di jam 3 sore, masih di hari Sabtu, ini akan ada Wardaya Social Expo Finance and Data Science yang akan dibawakan oleh Bapak Philbert Ferdinand dan Bapak Kevin Mohariman. Dan selanjutnya, di hari Minggu, 5 Desember, jam 11 pagi, akan ada infosation kelas Olimpiade yang akan dibawakan oleh Ibu Analis Setia Aferina dan Bapak Anggi Hidayat. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikuti semua infosation dan sosial expo ini, bisa ke link yang ada di layar atau tinggal scan yang ada di layar, barcode-nya. Nah, terus kemudian kompetisi sains nasional kita ucapkan kepada 170 siswa-siswi binaan dari Wardaya yang telah berprestasi di kompetisi sains nasional pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Selanjutnya, akan ada agenda juga Wardaya Social Expo Contribution for Humanity Where Do I Begin yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Agustanti pada hari Minggu, 5 Desember, jam 1 siang. Kemudian, di hari Minggu, jam 4 sore, akan ada infosation kelas persiapan kuliah yang mana ini terbuka untuk umum dan gratis. Ini akan dibawakan oleh Bapak Badrus dan Bapak Arifin. Bagian tertarik untuk bergabung ke dalam infosation bisa langsung ke link bit.ly slash wco underscore 10. Kemudian, karena Indonesian Regional Competition yang diadakan oleh Wardaya pada tahun 2021 telah sukses, akhirnya kini Wardaya akan datang kembali lagi membawakan kompetisi IRC 2022. Nah, untuk info lebih lanjut tinggal tungguin aja nih di Instagram Wardaya College untuk info lebih lanjutnya. Karena ini masih coming soon. Dan apabila teman-teman ingin mengakses lebih lanjut lagi info-info apa saja yang ada di Wardaya atau kelas-kelas apa saja yang ada di Wardaya, teman-teman bisa ke sosial media kita di Instagram yaitu Wardaya College Official dan ada sosial media YouTube di Wardaya College dan sosial media TikTok yaitu Wardaya College. Dan untuk info lebih lanjut juga bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai Wardaya College. Terima kasih. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi karena saat ini sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Yeni. Selamat sore Ibu Yeni. Maka dari itu mungkin kita bisa langsung simak presentasi dari beliau. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Yeni. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebaikan. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Yeni Jaya Laksana. Saat ini saya adalah dosen sistem informasi di Universitas Kristen Maranata. Kalau saya diundang untuk sebagai pembicara pada hari ini sehubungan public speaking, itu karena saya sudah berkecimpung di dunia public speaking sekitar 20 tahun lamanya. Jadi saya hampir 20 tahun sebenarnya. Hampir 19 tahun di tahun ini karena saya sudah masuk satu klub public speaking yang bernama Toastmasters sejak 2003. Dan hari ini saya dengan senang hati bisa berbagi kepada teman-teman, adik-adik semua kenapa kita perlu public speaking dan juga bagaimana teman-teman punya kesempatan untuk yang tertarik dan ingin merintis kesuksesan sejak dini. Mungkin itu dulu ya perkenalan saya. Jadi saya akan mulai berbagi screen. Apakah sudah terlihat, Mbak Talita? Saya cek dulu. Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman semua, senang sekali hari ini saya ingin sedikit berbagi tips hubungan dengan kesuksesan sejak dini melalui public speaking. Sebetulnya apa sih public speaking? Mungkin sudah sering dengar gitu ya dan mungkin sudah kebayang juga ya apaan sih? Pasti yang jenisnya seperti gambar orang ini. Ini kebetulan anak muda karena sekarang itu public speaking itu sebetulnya sudah sangat dibutuhkan bahkan menurut saya ya sejak usia TK juga sudah mulai dibutuhkan. Karena apa? Karena kita sekarang berada dalam dunia di mana persaingan itu begitu ketat. Yang disebut public speaking itu sendiri apakah itu adalah satu kemampuan untuk berbicara di depan banyak pemirsa dan pemirsanya itu bisa saja yang kita kenal bisa juga yang nggak kita kenal dan kemudian juga tentunya kebutuhannya macam-macam. Kalau misalnya saya mau bilang apa sih yang bisa kita sampaikan dalam public speaking? Ya macam-macam ya. Bisa kita berupa informasi saja bisa berupa inspirasi bisa juga berupa bujukan untuk kalian mengambil tindakan sesuatu atau juga untuk entertaining untuk menghibur. Di sini siapa coba? Yang mungkin di antara kalian ada yang jagoan kasih tahu joke mungkin ya bisa humoris orangnya. Nah kalau kalian punya talenta seperti itu sebetulnya saya sangat mendorong kalian untuk betul-betul mencoba mengembangkan kemampuan itu. Public speaking itu sendiri memang sangat bermanfaat karena sekarang public speaking itu salah satu life skill yang dibutuhkan. Saya tadi menyebutkan bahwa bahkan dari TK kenapa coba dari TK ya karena saya sudah lihat sendiri ya anak-anak TK itu sama juga disuruh mempresentasikan sesuatu misalnya mereka setelah bikin satu art lalu mereka tampilkan di depan semua teman-temannya menjelaskan apa sih ini dan lain-lain. Terbayang nggak sebetulnya katanya nih public speaking itu adalah momok nomor satu di seluruh dunia. Bahkan kalau misalnya orang bilang lebih baik aku masuk peti-mati aja deh daripada aku bacain penghormatan kepada orang yang meninggal itu. Kenapa? Karena public speaking itu begitu menakutkan. Saya sangat tahu bahwa ada di antara teman-teman sangat takut untuk bicara di depan banyak orang. Saya juga punya mahasiswa ada sejumlah mahasiswa yang kalau misalnya saya kasih pertanyaan langsung membeku. Nggak bisa jawab sama sekali. Suaranya langsung hilang. Padahal kalau misalnya ditanya dalam kondisi biasa-biasa saja dia normal-normal saja. Jadi public speaking ini harus menjadi sesuatu yang menjadi modal dasar untuk kita dalam survive. Banyak sekali kegunaannya. Nanti kalau kalian sudah beranjak semakin umur bertambah itu kalian akan semakin menyadari pentingnya kemampuan public speaking berbicara di depan banyak orang. Kalau mungkin Anda masih ada yang SD, SMP, SMA kebutuhan dari public speaking itu kemungkinan dipakai untuk presentasi di kelas mungkin juga dipakai untuk mempresentasikan karya lomba karena tadi saya dengar Wardaya College banyak banget ikut perlombaan. Dan salah satunya kalau misalnya kalian ikut perlombaan misalnya science competition dan kebetulan bahasa Inggris apalagi ya kemudian Anda mempresentasikan dengan kurang baik bisa saja Anda kalah dengan kelompok lain tim lain yang mungkin sebetulnya tidak sebagus Anda hasil kerja science-nya tapi kurang bisa kalian karena kalian kurang bisa menyampaikan ide kalian akhirnya kalian jadi kalah skor di situ. Kesel kan ya? Nah, makanya public speaking itu menjadi sangat-sangat penting. Public speaking bisa membuat kita punya koneksi, bisa membuat kita sanggup punya kekuatan memengaruhi keputusan dan bahkan memotivasi perubahan. Kalau kita nggak punya keterampilan komunikasi kita juga nggak punya kemampuan untuk maju di dunia kerja dan dalam kehidupan sendiri juga pasti hampir tidak mungkin padahal komunikasi itu luar biasa. Mungkin kalau kalian masih remaja salah satu kegunaan public speaking itu kalau kalian mau bicara dengan orang yang Anda taksir jadi kan pasti takut ketemu sama orang yang kamu sukai kalau kamu cewek kalau kamu cowok pengen ngomong sama cewek yang kamu sukain pasti udah deg-degan dulu tapi kalau kalian punya kemampuan public speaking saya percaya kalian akan lebih pandai dalam menyampaikan apa yang kamu pengen sampaikan. Yang pasti bicara depan umum adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting tapi sayangnya paling ditakuti karena memang serem ya bicara depan banyak orang dan saya sangat paham kalau misalnya kalian masih takut tapi jangan khawatir karena sebetulnya public speaking ini bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari sangat bisa sangat bisa dan saya punya banyak bukti bahwa ini sangat bisa saya juga punya teman-teman dan saya juga punya binaan anak-anak di elementary school anak-anak yang level SMP bahwa mereka dari tadinya pemalu banget sampai mereka berani berbicara saya punya salah satu anak asu saya yang di public speaking sangat pemalu di awal-awal sampai berulang-ulang mis-mis nanti dulu ya aku nggak tahu mau ngomong apa ngomong gitu ke saya tapi pas terakhir saya minta dia untuk ikut kompetisi dia menjadi berani dan itu makanya saya bilang saya nggak percaya kalau kalian nggak bisa belajar public speaking saya ingin mendorong kalian semua saya tahu kalian semua anak-anak muda anak-anak yang begitu semangat ingin belajar sesuatu yang baru kalau kalian mulai dari sekarang saat usia muda jangan kayak saya saya sebenarnya udah lama sih tapi saya mulainya juga waktu saya usianya berarti berapa ya 20 tahunan ya udah lebih tuh berarti aku udah nggak telat gitu ya coba kalau saya mulai lebih awal pasti saya akan lebih hebat lagi gitu ya nah jadi saya sangat mengajak kamu untuk memulai sesegera mungkin keuntungannya apa kamu akan percaya diri dan kamu bisa memilih kata-kata yang tepat dan termasuk untuk semua kondisi bahkan bicara mau ortu loh untuk membujuk ortu bisa loh kemampuan public speaking ini no joke ya saya bukan saya bukan bergurau tapi itu beneran kemudian kamu juga akan mampu menyampaikan pesan dengan jauh lebih baik nah kalau kamu mulai dari sekarang di usia muda masih belasan tahun belum 20 atau yang 20an juga masih muda kok kalian kamu berarti curi start dan punya jam terbang lebih banyak untuk bisa memperhatikan public speaking saya juga udah sering lihat sebetulnya dalam waktu sekitar 6 bulanan juga udah banyak kemajuan yang terjadi jadi saya sangat yakin kalau kalian mulai sejak usia kalian yang masih muda ini kalian itu nanti akan hebat sekali dan selama kalian terus memupuk keahlian itu kalian juga ada kemungkinan untuk betul-betul menggunakan skill ini untuk kalian bisa survive nanti dalam kesuksesan masa depan kalau kalian nanti berminat untuk mengembangkan public speaking ada wadahnya dan biasanya ada juga kontes-kontes dan banyak sekali sekitar bulan Juli yang lalu ada Erlangga English Speech Contest dan saya juga lihat hebat-hebat kontestannya dan kalau kalian bisa memenangkan itu berarti kalian sudah mulai mengukir prestasi itu sejak-sejak dini-dini dan itu sangat menguntungkan kalian modal untuk masa depan saya ingin perkenalkan kepada Anda ada klub yang namanya itu Gevel Club tadi saya sempat sebut bahwa saya adalah anggota Toastmasters Toastmasters adalah klub public speaking yang ber headquarter yang berkantor pusat di California di Amerika Serikat dan klubnya itu berada di seluruh dunia dengan anggota sekitar 300 ribu orang seluruh dunia dan saya sangat bersyukur karena saya ikut Toastmasters jadi saya merasa kemampuan saya untuk berbicara dan juga betul-betul membuat konten dari pidato saya dengan tujuan yang saya harapkan itu sekarang sudah semakin lama semakin saya punya keahlian di sana kalau Toastmasters itu buat mereka yang sudah dewasa kalau Geveliers Club yang saya tampilkan di layar ini adalah untuk Anda-Anda yang masih berusia di bawah 18 tahun kalau Anda berusia di atas 18 tahun jangan khawatir langsung saja ikuti yang klub dewasa dan tentunya kalau klub dewasa enaknya kamu bisa ikut bertanding bahkan sampai kekejuaraan level dunia kalau Anda masih berusia di bawah 18 tahun Gevelier Club itu sebetulnya serupa dengan Toastmaster Club tapi khusus ditargetkan untuk generasi muda dengan biaya yang luar biasa murah Gevelier Club sendiri itu berfokus pada pengembangan diri dalam hal kepemimpinan dan presentasi public speaking untuk Anda-Anda yang masih muda dan Gevel Club itu bagian dari Toastmaster dan kalau kalian nanti setelah beres dari mungkin kalau usia Anda sudah 18 nanti Anda bisa tinggal pindah saja ke Toastmaster Club ini saya ingin perlihatkan beberapa foto ini adalah anak-anak saya yang ikut di Bandung Gevelier Club tapi sayangnya karena saya kebetulan mereka berasal dari sekolah yang berbeda-beda dan tidak ada institusi yang menaunginya jadi saya tidak lagi membina mereka tapi saya ingin perlihatkan bagaimana mereka yang dari pemalu mereka menjadi percaya diri dan mereka bahkan bisa dengan baik sekali untuk berkata-kata dan memberikan speech nah ini kebetulan kalian di sini yang kiri ini sorry ya saya mundur nah yang di kiri ini kebetulan ini anak saya sendiri anak saya juga senang public speaking Jonathan ya jadi dia juga dengan semangat membuat speech membuat pidato kemudian nanti dia akan menyampaikan kepada teman-teman semua nah ini semua yang ikut di club saya dan paling muda itu umur 4 SD paling umurnya yang paling besar waktu itu adalah SMP kelas 2 dan sebetulnya seperti tadi saya sampaikan asal di bawah 18 tahun bisa ikut Geveliers apa sih sebetulnya yang bisa Anda dapatkan dengan bergabung di Geveliers Club yang pertama adalah sudah pasti kemampuan public speaking jadi nanti Anda akan berlatih berbagai skill untuk mengasah kemampuan komunikasi mulai dari bagaimana Anda membuat pidato itu bagaimana Anda mengatur gerak tubuh bagaimana Anda mengatur suara bagaimana kamu mengatur tatapan mata termasuk saya menatap kalian sunga bagaimana kamu mengatur volume suara supaya tidak bosen supaya menarik supaya kamu bisa menekankan beberapa pesan banyak sekali dan kemudian nanti dalam keterampuan public speaking itu termasuk di dalamnya bagaimana caranya supaya kamu bisa membuat satu pidato untuk inspirasi orang lain dan kalau misalnya nanti kalian lama di Geveliers dan kemudian lanjut di Toastmaster Club itu akan lebih banyak lagi proyek-proyek yang menarik kalau sudah masuk ke dalam Toastmaster Club itu termasuk misalnya belajar bagaimana kamu bikin podcast belajar bagaimana kamu untuk benar-benar menggunakan sosial media untuk mempromosikan diri kamu bagaimana kamu bisa berjualan barang mahal bagaimana kamu bisa presentasi untuk materi yang teknis banyak sekali ini adalah pilihan kamu nanti yang bisa kamu ambil kalau kamu terus bergabung dalam public speaking club yang kedua adalah keterampilan leadership maksudnya gimana belajar leadership dimana sebetulnya gini kalau kalian bergabung di Gevel Club ada dua kesempatan untuk berlatih leadership yang pertama adalah dengan mengambil peran-peran selama pertemuan dari Gevel Club jadi nanti saya akan perkenalkan setelah ini ada banyak peran dimana setiap anda mengambil peran itu anda berperan sebagai pemimpin sebagai pemimpin untuk area itu dan di luar itu anda juga punya kesempatan untuk menjadi pengurus dari club dan ini tentunya akan bisa dipasang di resume anda nanti untuk anda cantumkan karena anda adalah seorang aktivis yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal termasuk kalau kalian mau cari beasiswa itu sangat-sangat menjadi satu poin yang penting dan yang ketiga adalah manfaatnya yang pasti adalah kamu akan punya banyak teman ada jaringan ada pertemanan pokoknya banyak dan ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan kamu siapa yang tahu kamu sekarang berteman dengan teman-teman yang di Gaffel Club lalu nanti mungkin 10 tahun mendatang ternyata mereka adalah orang-orang hebat yang berada di industri mereka masing-masing adalah keberuntungan anda anda sudah mengenal mereka saya sendiri di Toastmaster saya punya banyak sekali relasi dan relasi ini tersebut keren-keren mulai dari mereka yang bisa memberikan tambahan order saya kasih training kemudian ada juga yang sekedar mengundang saya untuk pengabdian ada juga yang ngajakin saya untuk berbisnis jadi bisa banget dan ini sangat mungkin walaupun anda masih muda saya yakin diantara kalian juga ada yang berjiwa entrepreneurship jadi nanti kalian bisa sangat memanfaatkan ini untuk kesuksesan anda ini saya ingin memperkenalkan peran-peran yang ada di Gevel Club jadi peran-peran di Gevel Club itu sebetulnya ada sejumlah lumayan banyak jadi yang pertama itu kita ada sebutan Toastmaster of the meeting tergantung mungkin kadang-kadang kalau di Gevel Club ada yang sebutnya Geveliers tapi kita sebetulnya Toastmaster yang lebih tepat jadi karena Toastmaster itu bukan yang tukang bikin roti tapi dia itu semacam MC dan kenapa disebut Toast karena berarti harus menghangatkan suasana harus menghangatkan suasana di dalam club sehingga mengasihkan yang kedua ada General Evoluter dia mengevaluasi keseluruhan meeting grammarian bisa ketebak ngecek grammar kemudian ada timer timer ini penghitung waktu ada counter ini yang menghitung kata-kata yang tidak diperlukan jadi saya yakin kalau misalnya kalian dengerin pidato orang ada orang-orang tentu yang ngomong eh eh gitu ya terus aduh oh gitu oh mungkin mungkin nah ya pokoknya kata-kata yang gak perlu nah ini counter kemudian ada table topic master nah kalau table topic master ini adalah mereka yang memimpin memberikan pertanyaan untuk pidato yang tidak dipersiapkan jadi biasanya kita tanya lalu nanti si pembicara akan menjawab sekitar 1-2 menit kemudian ada prepared speaker ya ini adalah mereka yang menjalankan program pendidikan dari toast master ada proyek yang dipersiapkan ada pidato yang dipersiapkan sebelum pertemuan dan mereka pada saat lakukan pertemuan akan dievaluasi oleh seorang evaluator nah yang terakhir ini ya nah kalau table topic speaker bisa menebak lah ya jadi table topic itu berarti orang yang bicara pada saat table topic session nah mungkin Anda bertanya-tanya jadi ini bahasa Inggris ya nah sebetulnya gini ada dua ada dua jenis club ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris ya dan ini tergantung kamu mau ikut yang mana kalau saya yakin ya pokoknya dua-duanya tetap ada keuntungannya ada masa ada kesempatan-kesempatan untuk kamu mengasah pemimpin public speaking programnya sama ya hanya bahasa pengantarnya yang berbeda nah kalau saya ya saya waktu join Toastmaster pertama kali saya pakai bahasa Inggris ya jadi saya ikutannya bahasa Inggris tapi ternyata ya setelah saya bertahun-tahun ikutan yang bahasa Inggris lalu saya ikut dengan yang kelab bahasa Indonesia saya pengetah sendiri karena terasa canggung ya ternyata kalau saya bicara pakai pidato bahasa Indonesia itu malah lebih canggung ya jadi saya merasa ada manfaatnya mau ikut bahasa Inggris mau ikut bahasa Indonesia mau ikut dua-duanya pokoknya itu salah satu nilai plus buat kita semua dan itu terserah Anda kebetulan Wardaya College itu punya Geville Club dalam dua bahasa dan nanti saya di akhir akan memperkenalkan dua club tersebut nah peran-peran pemimpin itu seperti ini ini dimana nanti Anda bisa memegang tanggung jawab ini untuk club karena mereka adalah pengurus ya ada presidennya ada sekretarisnya yang bikin yang bikin catatan rapat terus ada VP Education yang bikin agenda ada VPPR yang memasarkan berita keberadaan meeting kemudian ada VP Membership yang mengatur siapa yang mau ikutan jadi anggota nanti boleh diurus oleh VP Membership kemudian ada Bendahara yang mengurus keuangan dan ada Sergeant at Arms yang bagian ini pengatur lokasi dan segala kebutuhan pertemuan kalau dari program komunikasi untuk program komunikasi itu Gavalier Club menggunakan Kompeten Communication Manual jadi ada 10 projek yang nanti bisa dikerjakan oleh anggota dari Gaval Club mulai dari Icebreaker sampai dengan Inspire Your Audience jadi kamu bisa menduga ya ini kira-kira apa yang dipelajari dan kalau Anda memenuhi semua dari 10 projek ini nanti kamu akan mendapatkan gelar namanya Kompeten Communicator selanjutnya kalau kamu pengen lebih fokus pada program pemimpinan sebetulnya ini ada ada manual satu lagi namanya Kompeten Leadership kalau Kompeten Leadership ini belajarnya kamu nanti harus pegang peran-peran seperti tadi yang Toast Master of the Meeting kemudian Table Topic Master dan seterusnya nanti setiap kamu mengerjakan itu kamu akan mendapat poin dalam buku Kompeten Leadership dan kalau kamu sudah selesai projek-projeknya nanti kamu bisa dapat sertifikat juga lebih dari itu ada lagi yang lebih keren kalau kamu ikutan Gable Club nanti setiap tahun biasanya Gable Club itu akan mengadakan berbagai kontes jenis-jenis kontesnya antara lain sebagai berikut ada International Speech Contes di mana kamu biasanya kalau International Speech Contes ini adalah jenis kontes jenis pidato yang buat menginspirasi biasanya dan kalau misalnya kalian bertanding di sini nanti kamu akan kebetulan Gable Club tidak terlalu banyak di Indonesia apa-apa yang mending kamu nanti di club ada kontesnya dan kamu bisa banggakan tetap kemudian Table Topic Speech Contes itu berarti kontes untuk Table Topic jadi kamu akan dikasih satu topik semua kontesnya dikasih topik yang sama dan kamu akan merespon terhadap topik tersebut yang ketiga adalah Evolution Contest kalau Evolution Contest ini adalah bagaimana kamu mengevaluasi seorang pembicara yang sudah mempersiapkan pidatonya dan Evolution Contest ini sangat menarik juga karena kalau kita bisa mampu mengevaluasi dengan baik berarti kamu itu nanti akan membangun kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin bagaimana pemimpin itu bisa kasih feedback yang menyemangati buat anggota timnya dan saya merasa salah satu manfaat yang terbesar dari klub public speaking ini adalah bagaimana saya bisa mengevaluasi orang-orang dengan sangat baik dan tanpa membuat mereka tersinggung kemudian membuat mereka bersemangat nah keren ya nah yang terakhir bisa diduga ya humorous speech itu berarti kontes untuk kamu yang lucu-lucu nah biasanya durasi untuk international speech dan humorous speech kontes itu durasinya 5-7 menit pidatonya sedangkan table topic 1-2 menit dan evolution kontes itu 2-3 menit nanti ada timer yang ngasih sign kepada kamu untuk untuk menandai bahwa waktunya sudah hampir habis untuk situasi-situasi tertentu baik ya ini sedikit gambaran tentang apa tentang apa yang dilakukan oleh Wardaya oke ya saya ulang lagi eh sorry sebentar jadi kemana loh saya pergi kemana ya sebentar sebentar share oke saya ulang ya nah ini Waday College yang pakai Bahasa Indonesia atau jika kita diminta untuk memberi pendapat dalam suatu forum atau dalam suatu wawancara kerja jadi oke ya karena masih pandemi jadi kayaknya masih online ya nah saya juga ingin kasih lihat ini adalah yang pakai Bahasa Inggris oke thank you ini contoh lagi table topic so I think so I think that is of the table topic speakers does anybody want to try again or is it a wrap are there more are there more I think the time perhaps still possible yeah are there more who want to speak okay Habsari there you oh Habsari Habsari are you there yes yes I am first of all am I maybe your voice needs to be a more you know so the question for you is do you think about the past often if so how did it shape you to this now the time is yours okay so first of all I always think about my past which is my middle school life because there I never went to or joined to any organization or and anything I never tried to go to any competition and now I think again and I question myself what did I do when I was in the middle school why did I even go to school and I don't achieve anything to now that give give me no no impact I'm sorry I'm stuttering so now in my high school life I really want to use all of my time to be productive and I want to improve myself harder and harder I want to keep on working and be the best version of myself and I really want to influence other people that I want to be a child that my mother proud of not only my brother and I want to use this opportunity to join this club and by this I can improve my English speaking skill or maybe Indonesian speaking skill so with this skill I can influence other people even more when I speak other people can hear or listen to what I'm thinking of what my opinion is so by this I can influence them more so I don't want to really regret about my past again so I really want to try my best now that's all for me back to you okay jadi kamu bisa lihat bahwa disini ada penanda hijau kuning sebetulnya satu lagi merah nah ini penandanya ini untuk melatih kita supaya kita selalu berbicara dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan nanti boleh ya dicoba ya oke saya lanjutkan dulu nah ini adalah Geville Years Club yang dimiliki oleh Wardaya College jadi saya kebetulan enggak punya flyer yang untuk ke depan tapi ini jadi kalau kalian tertarik untuk pertemuan berikutnya itu menurut informasi dari Wardaya adalah tanggal 11 dan 18 Desember ya ini hari Sabtu karena sekarang lagi minggu ujian dan waktunya itu 10 ke 11 30 dan 12 ke 13 30 nah ini saya enggak tahu yang mana oh ini ada tulisannya yang siang yang bahasa Indonesia yang pagi yang bahasa Inggris katanya jadi silahkan nanti nah saya mau kasih sedikit tips dasar untuk table topics supaya kita bisa coba-coba siapa-sapa diantara kalian yang boleh mencoba nah pada intinya kalau kalian bicara pidato table topic itu bicara tanpa persiapan selama 1-2 menit dan table topic speech walaupun 1-2 menit itu sama saja seperti struktur pidato yang memang pada umumnya yaitu ada pembuka ada isi dan ada penutup sebagai contoh kalau misalnya saya kasih Anda pertanyaan contoh kalau Anda jika Anda harus memilih berlibur di pantai atau di gunung mana yang Anda pilih jadi Anda buat seperti ini pembukanya misalnya saya lebih suka berlibur di pantai kenapa saya suka berlibur di pantai karena ada tiga alasan yang pertama adalah suasana alam yang hangat nyaman nyaman dengan angin semilir dan saya sangat menikmati karena terutama saya itu kan hidup di kota jadi kalau saya berada di alam itu saya merasa semua stres saya itu sungguh-sungguh bisa teratasi jadi memang suasana dari pantai itu lebih asik buat saya karena kehangatannya dan saya betul-betul merasa sangat santai alasan kedua adalah saya bisa makan seafood enak nah ini sangat benar loh terutama kalau teman-teman yang ada di pulau Jawa yang suka kepangandaran udah belum ya wah saya paling seneng kalau kesana seafoodnya enak-enak kemudian harganya juga murah dan biasanya saya akan pergi ke pasar ikan dan menikmati salah satu favorit saya adalah saya makan kerang kerang sahus tiram wah enak sekali oh kepiting juga nah itu adalah seafood-seafood yang luar biasa dan harganya sangat-sangat murah dibandingkan kalau beli di Bandung alasan ketiga adalah saya bisa berenang dan berselancar ya kalau di pengandaran itu contohnya ya sebenarnya kalau ke Bali juga sama pantai ya nah saya seneng banget karena saya bisa menikmati kebebasan berenang kemudian juga coba-coba itu ya surfboard ya pokoknya itu benar-benar pengalaman yang sangat asik kalau dibandingin di gunung gak ada tuh yang kayak gitu makanya saya lebih suka berlibur di pantai saya masuk ke penutup ya nah maka saya kalau disuruh memilih saya akan memilih berlibur di pantai karena tiga alasan tadi pertama suasana alamnya hangat jadi saya bisa santai yang kedua saya bisa makan seafood enak dan yang ketiga bisa berenang dan berselancar itulah alasan saya memilih berlibur di pantai nah kebayang gak kalian ya jadi gampang banget sebetulnya bikin jawaban kayak gini ya dan saran saya adalah tidak lebih dari tiga butir untuk isinya ya karena apa karena kalau misalnya kalian terlalu banyak kalian gak akan keburu karena waktunya cuma satu sampai dua menit oke nah ini ada sambal tabel topik ya saya ambil dari salah satu anak asuhan saya untuk public speaking ini kebetulan kelas 6 SD ya nah jadi pertanyaannya ini kalian baca aja ya nanti langsung denger disini ini dia pakai bahasa Inggris if you can be a superhero with superpower for one whole day what would it be and why if I could be a superhero with superpower for one whole day I would choose to be Gekko from the PJ Masks kids tv show so he basically have the power that super strength so he's super strong and he can camouflage or like be invisible and he can stick to walls and things like street lamp I guess and it's pretty cool I would like to have those superpower and if I have no super power I will be a villain not a superhero like I can be invisible sneak to people's house and steal their things and they will like wow their thing is floating or maybe freak out and run around their neighborhood I don't know so I will come to their house steal things or maybe when my invisible time is up I will be visible and people will like oh he's this villain or the rover and will fight me but because I have the super strength power I will be able to knock them out and I will win the fight and I will success the crime and I got something maybe tv or door I don't know what I would steal but it's still a good super power that's all from me thank you oke jadi Latisha ini sebetulnya sudah berlatih dengan saya sekitar 4 bulan jadi Latisha ini memang hebat karena dia juga sudah saya sampaikan bagaimana membuat gesture dan sebagainya dan dia itu sangat menjiwai banyak hal dan saya percaya sama Anda juga akan bisa melakukan ini Latisha ini masih sangat muda dan dia sangat bisa dan saya pernah lihat saya juga punya asuhan yang kelas 4 SD itu juga sama hebat dia bahkan bagus sekali bahasa Inggrisnya juga kalau soal grammar dan sebagainya kalian sebenarnya jangan terlalu cemas kalau salah salah dikit ya udahlah dimaklumin tapi semakin Anda belajar nanti akan bisa semakin berkembang dan semakin memperbaiki oke disini saya sekarang mau ngecek ya apakah diantara kalian ada yang bersedia nih coba satu aja karena waktu saya udah habis mungkin ada nggak disini yang mau coba untuk table topic question satu anak mungkin adakah ada nggak ini ada gaveliers member nggak yang datang boleh kasih contoh nih ada nggak saya nggak tahu nih disini ada Pak Haristo atau siapa nah ini ada nih gimana cara join club oh itu pertanyaan oke boleh nanti dijawab oke apakah ada yang mau coba terlalu takut ini mereka boleh 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 ngetik di chat nggak ya mbak mbak Talita bisa sih seharusnya oh gitu apakah ada yang mau coba atau kalau nggak mau nggak apa-apa sih maksudnya saya juga nggak boleh maksa ya jadi salah satu kunci di game club club itu kami tidak akan memaksa kamu ya tapi kamu harus mengumpulkan keberanian ya tidak apa kalau misalnya tidak ada nih ya saya lihat oke boleh ya nanti saya jawab ya ini yang pertanyaan oke kalau gitu kalau belum ada yang berani coba yang penting saya udah kasih lihat ya tadinya saya mau kasih pertanyaan kepada kamu kalau kamu bisa melakukan perjalanan kemana saja di dunia tempat mana yang kamu pengen kunjungi ya dan ngejawabnya sama seperti tadi ya pembuka isi lalu penutup oke kemudian saya ada satu pertanyaan lagi kalau kamu dapat hadiah 1 miliar kamu harus bagaimana pakainya ya tapi nggak apa-apa ini buat fun question tapi berhubung saya juga nggak bisa nggak akan memaksa kalian ya kalau masih takut cuma satu hal aja pesan saya sebagai penutup saya sangat mendorong kalian yang masih muda untuk mengembangkan public speaking dan leadership skill sedini mungkin kenapa? karena mungkin nih satu tahun dari sekarang kamu mungkin menyesal kenapa ya aku nggak mulai sekarang ya karena kalau kamu udah mulai dari sekarang kamu dalam beberapa bulan juga udah lebih percaya diri ya dan itu saya saya sangat yakin loh ya bahwa kamu kalau kamu berpartisipasi itu kamu akan menjadi lebih percaya diri oke ya itu pesan saya kepada kalian semua nah saya akan sekarang jawabin ya pertanyaannya gimana Mbak Talita ini saya langsung baca aja ya kayaknya ya oke ya mungkin sebelumnya buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di dalam kolom chat Q&A atau bisa kirimkan ke saya jadi sambil kita jawabin satu persatu mungkin teman-teman yang lain bisa tanya sekalian tanya gitu oke mungkin bisa bisa boleh langsung di jawab aja ya Bu ya ya boleh mungkin dari pertanyaannya gimana cara oke untuk join clubnya nanti boleh menghubungi pengurus dari Wardaya College jadi mungkin nanti aku screenshot apa tunjukin yang ini aja ya layar yang tadi sekali lagi boleh di screenshot sama kalian ya supaya apa supaya kamu bisa menghubunginya ya jadi ini aku show dulu ya kamu screenshot aja ya boleh kontak yang ada di sini bentar eh ini present ini presentnya dari sini nggak ya nah ya oke oh ini nggak ada nama teponnya yaudah ini berarti ke Bitly Gevel Club Sesi 1 atau Bitly Gevel Club Sesi 2 atau mungkin nanti saya saya kasih aja ya mungkin Whatsappnya kontak persen nanti sebentar di chat nanti saya kasih jadi nanti kamu bisa datang dulu aja jadi tamu ya kamu jangan cemas nggak harus langsung join kok jadi datang dulu jadi tamu kamu mengamati dulu ya dan kamu boleh cobain datang di dua-duanya gitu ya jadi yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris terus kamu merasa kamu pengen ikut yang mana ya kalau misalnya kamu merasa kurang pede dengan bahasa Inggris boleh mulai dari yang bahasa Indonesia dulu terus nanti udah lebih pede baru masuk yang Inggris juga nggak apa-apa ya jadi bahkan mau mulai langsung di Inggris ya no problem gitu ya karena saya yakin kok sebetulnya yang paling penting kalau public speaking itu berani ngomong ya kalau salah-salah mah ya biarin lah kan kita bukan orang native speaker ya it's okay ya oke jadi terima kasih buat pertanyaannya ya nanti aku habis ini aku taruh di chat kemudian apa sih yang paling penting dari public speaking nah itu udah ada ya thank you nih udah di kasih linknya apa yang paling penting dari public speaking nah sebetulnya kalau public speaking itu kan kemampuan untuk berbicara di depan umum ya kalau yang disebut public speaking yang bagus itu kalau kalian bisa mencapai tujuan yang diharapkan di awal jadi setiap dari pidato kamu itu harusnya ada tujuannya ya misalnya kamu ada empat sebetulnya ini saya ngomong teori ya tapi ini beneran loh saya juga pakai yang pertama itu tadi saya disebut hanya menginformasikan jadi misalnya kamu cuma mau ngejelasin kuliner terbaik di kota Bandung itu apa aja sih ada tiga nah ya itu ini ini nah itu kan inform ya cuma informing nah tapi kamu bisa misalnya tujuan kedua adalah kamu persuade kamu membujuk jadi misalnya kamu pengen membujuk supaya supaya agar segera tes kesehatan untuk menghindari penyakit flu misalnya gitu nah jadi kamu nanti cerita tapi pada akhirnya ayo kita sekarang pergi ke klinik untuk melakukan kan itu kan mempersuid membujuk oke nah kalau membujuk itu beda ada yang kesalahan dengan inspirasi yang ketiga inspirasi nah kalau inspirasi itu biasanya untuk kasih idea cemerlang gitu di kepala jadi misalnya ayo to be a better to be a better person we need to help the world gitu ya atau let's make let's go together make this world green bagaimana kita bisa mencintai lingkungan ini itu kasihnya dengan inspirasi kenapa bedanya dengan yang persuade tadi kayak kamu ada call to action untuk ngerjain sesuatu nah kalau inspirasi itu bukan itu dorongnya dari dalam dari hati kamu kamu pengen nah dan ini tuh nanti di Guffle Cup kamu akan belajar gimana caranya nah kalau yang terakhir entertainment itu menghibur dan menghibur itu banyak ya menghibur itu kamu boleh cerita misalnya nih cerita yang lucu-lucu gitu ya kalau misalnya cerita yang lucu-lucu itu banyak misalnya kamu boleh cerita pada suatu ketika kamu pergi kemana terus kamu melakukan kekonyolan boleh ya itu entertaining menghibur orang bikin orang ketawa ya atau kamu pengen bikin cerita itu kalau karena ini lagi temanya apa Halloween ayo kita bikin spooky story boleh ya itu juga boleh misalnya kamu cerita satu hari saya di malam yang gelap itu gak tau di tengah-tengah hutan saya tiba-tiba tau-tau mobil saya kehabisan bensin dan berhentilah saya di sana nah boleh cerita cerita kayak gitu yang bikin sampai spooky serem nah itu juga entertaining tentunya mungkin buat orang-orang yang senang cerita kalau yang gak senang cerita orang mungkin jadi takut denger cerita kamu tapi in any case pokoknya ada biasanya tujuannya satu dari empat jadi pentingnya public speaking itu bagaimana kamu bisa mencapai tujuan itu kemudian bagaimana kamu bisa membuat kombinasi dari cara kamu menyampaikan konten kamu supaya kamu bisa betul-betul membuat orang-orang itu sesuai dengan harapan kamu akan melakukan sesuatu dan untuk mencapai semua itu sebetulnya harus berlatih gak ada cara lain menurut saya jadi nanti kalau kalian ikutan public speaking club Wardaya College misalnya Gava Clubnya kamu akan belajar dari bawah dari mulai memperkenalkan diri terus abis itu belajar gimana caranya untuk menyusun pidato yang bagus strukturnya bagaimana kamu bisa mengatur gerakan tubuh mengatur suara mengatur tetapan mata satu persatu kamu pelajari dan nanti pas kamu sampai ke sepuluh kamu akan benar-benar lebih menguasai jadi public speaking itu yang penting itu kamu belajar untuk mencapai tujuan itu kalau bisa dipakai buat apa rasanya tadi saya udah jelasin banyak sekali kegunaannya mau bujukin ortu bisa mau bujukin pacar calon pacar bisa mau membujuk guru kamu supaya sesuatu boleh itu bisa juga jadi bagaimana kamu berkata-kata kamu akan bisa untuk mencapai tujuan itu dan saya bukan ngomong kosong saya juga pakai terus saya pakai banyak sekali untuk kerjaan saya untuk kehidupan saya dan puji Tuhan saya bersyukur bahwa saya sudah pernah belajar kealian-kealian ini sehingga saya bisa menggunakannya untuk kesuksesan dalam hidup gitu ya oke thank you banget ya Sylvia pertanyaannya oke selanjutnya ada pertanyaan lagi nih saya ingin bertanya bu di masa pandemi saya menjadi percaya diri untuk public speaking karena tidak bertatapan langsung dengan audiens bahkan lebih percaya lagi waktu off camera nah gini sebetulnya ya yang paling penting itu kenapa sih aku tanya nih kenapa kamu gak pede kenapa kamu gak percaya diri karena kamu belum punya skillnya ya nah sekarang gini ya kamu disini mungkin ada yang pemain game anak saya dan suami saya itu gamers ya mereka tuh main game terus ya emangnya kalau kamu pertama main game kamu langsung jago gitu bahkan kamu kan usahatian kan nah pada saat kamu main main game pertama kali mungkin kamu gak pede kan nah tapi kamu udah punya jam terbang sekian lama kamu akan pede kamu mungkin akan bisa berkuar-kuar dengan gembira di kalau itu massive multiple player online game ya nah sama public speaking juga nah pada saat pandemi memang kamu berhadapan seperti ini di zoom nah kalau misalnya nanti kamu dan kamu di dalam pemikiran kamu itu kamu pede karena kamu gak gak lihat orang nah padahal ya don't worry kamu sekarang udah punya skillnya ya dan pada saat nanti bertatap muka kuncinya adalah ini sebetulnya kamu gak harus selalu ngeliat muka orang-orang itu loh kamu lihat aja jidatnya ya kamu lihat disini yang dibawa leher sini ada kerah kamu lihat kesitu orang akan berpikir kamu lihat dia padahal kamu gak lihat dia anggap aja itu patung-patung di depan situ ya jadi kamu jangan takut dan karena ketidakpercayaan diri itu pertama mulai dari karena kamu merasa kamu gak ada skill ya kedua karena kamu mungkin grogi ngeliat tatapan mata orang kadang-kadang orang kan melihatnya orang ngeri gitu ya jadi kamu sekarang untuk menghindari tatapan mereka kamu lihat aja jidatnya nah kalau kamu lihat jidat orang kamu sebenarnya gak lihat mata dia atau kamu lihat disini nih daerah didasi ya nah itu trik saya ya dan itu sangat berhasil ya ya percaya aja kemudian kamu selalu pretend ada satu video yang aku sangat suka ya supaya lebih percaya diri itu kamu fake it till you make it itu dari seorang profesor di Princeton ya Amy Cuddy dia bilang kalau kamu takut kalau kamu punya ketakutan dalam diri kamu kamu harus berpura-pura sampai kamu betul-betul menjadi orang itu nah jadi kamu harus pura-pura jadi public speaker yang hebat nah itu ya jadi kuncinya satu kamu kan sekarang udah punya skill jangan takut ya you have the skill you have practice during this pandemic ya kedua pas nanti tatap muka gak usah lihat ya anggap aja itu patung-patung kamu lihat aja ke arah sini atau ke arah sini ya pokoknya boleh lihat ke atas atau ke bawah sedikit tapi jangan terlalu jauh ya karena kan kamu harus mempertahankan tatap muka yang ketiga fake it till you make it buatlah supaya kamu yakin bahwa kamu punya kemampuan itu dan oleh karena itu kamu akan jadi public speaker nah itu jawaban saya ya dan sebetulnya cara saya menjawab barusan itu kayak saya jawab public table topic loh terstruktur kerasa gak kamu nah ini makanya dari jam terbang dari jam terbang kamu akan mampu melakukan ini termasuk kalau kamu cari pekerjaan atau kamu interview beasiswa ya saya yakin diantara kalian ada yang pengen cari beasiswa kan nah interview beasiswa juga kayak gitu dulu saya saya kan penerima beasiswa Fulbright ya dan beasiswa Fulbright itu ngeri loh pas lagi interviewnya lima orang yang interview saya saya sendirian nah tapi puji Tuhan saya udah belajar di close master club jadi saya bisa dengan tenang menjawab semua pertanyaan itu dan saya tentu saja lolos dan dapat beasiswa saya lima tahun loh di Amerika ya studi free biaya juga free coba kalian apa gak pengen tuh ya oke baik ada lagi oke mungkin ada lagi dari teman-teman lain yang ingin bertanya silahkan silahkan nah ini ada yang bertanya lagi nih bu oh dimana ya oke saya sering takut public speaking bukan karena gak bisa bicara depan kamera tapi karena kurang self love ya bisa karena faktor ekonomi karena saya bicara depan kamera ekonomi atas saya atau kurang ganteng atau cantik sehingga saya malu saya minoritas di depan orang-orang mayoritas nah jadi sebenarnya jawabannya mirip sama yang tadi ya sebetulnya kenapa sih kamu malu kenapa kamu minder itu kan sebetulnya bayangan yang dibayangkan oleh diri kamu sendiri ya tidak ada seorang pun yang lebih rendah dari yang lain no it's your own system ya kalau saya ya ini berangkat dari mungkin kamu cuma kurang pede aja kamu ada rendah diri tapi percayalah sama aku ya kamu itu bukan orang yang tidak bisa apa-apa kamu itu punya kemampuan dan saya sangat yakin setiap orang itu punya kelebihannya sendiri nah jadi pada saat di depan nanti kamu boleh berpura-pura bahwa kamu adalah orang-orang eh kamu adalah orang yang lebih hebat dari mereka tentunya bukan berarti kamu menyembungkan diri loh bukan tapi kamu melupakan semua yang ada di dalam ketakutan kamu dan kamu mengatakan kepada diri kamu bahwa kamu pasti bisa dan saya saya itu setara dengan mereka saya punya kemampuan bicara dan saya akan menaklukkan ketakutan saya ini dan saya saya kebetulan baru banget nih tadi malam aku belajar aku baca buku baca buku yang seru banget ya judulnya bagaimana mengatasi tujuh ketakutan ya itu itu bukunya karena tadi malam saya baru baca ya jadi saya jadi keinget-inget nih yang kamu tanyain ini pada intinya semua ini ada itu kamu yang ciptain sendiri itu kamu yang ciptain sendiri orang lain gak akan mikir kayak gitu enggak apalagi kalau orang-orang yang gak kenal akan mikir kayak gitu ya jadi janganlah image diri kamu itu kamu ciptakan dengan negatif kamu belajar melihat sisi positif dari kamu ya kemudian yakinkan sebelum kamu bicara kamu bisa kamu bisa ya ini salah satu sebetulnya NLP ya kamu pasti bisa saya yakin saya bisa saya akan bisa menaklukkan ketakutan saya saya akan berbicara dengan percaya diri dan berpura-pura bahwa kamu memang seorang pembicaraan hebat jadi saya ingin berpesan kepada kamu yang ngasih pertanyaan ini janganlah kamu berendah diri atau kamu gak pede karena itu semua adalah ciptaan kamu kalau kamu bisa membunuh ciptaan pikiran yang negatif di dalam diri kamu kamu pasti akan bisa menghadapinya dan saya sangat tidak ragu dan saya percaya kamu ini orang yang bisa sesuatu buktinya kamu bisa bilang kayak gini kata-kata kamu juga runtut jadi saya sangat yakin kamu bisa oke dilatih ya boleh nonton itu boleh nonton ini di Youtube ada search aja Amy Kady your body language itu ya fake it till you make it boleh ini buat bantu aja buat bantu aja saya senang nonton si Amy Kady ini karena buat saya itu sesuatu yang kenyataan juga jadi salah satu caranya itu kamu kose percaya diri kose percaya diri itu nanti pas sebelum maju jadi pede loh ada hormon yang bekerja di situ oke baik apakah ada lagi pertanyaannya coba saya cek dulu ya kalau yang di Bitly ini apakah oh itu langsung ke zoom ya sementara ya kalau gitu ini ada yang nanya lagi nih boleh-boleh gimana cara dapat beasiswa mungkin pertanyaannya tips saat interviewnya mungkin ya oh iya oke boleh-boleh saya mau bilang gini ya beasiswa itu dimana-mana banyak sekali dan tinggal kamu aja mau ngejar enggak saya tidak tahu yang nanya ke saya level apa kalau misalnya nanya beasiswa di universitas banyak universitas nawarin banyak banget kemudian kalau misalnya kamu bilang saya beasiswa S2 nya gimana itu juga banyak banget kalau saya sih kemarin dapat beasiswa full bride dan full bride itu ada kok beasiswa untuk masuk level college itu ada nah tinggal gimana caranya yang pertama kamu harus apply kemudian kedua ya sukseskan interview itu kalau misalnya kamu beasiswanya luar negeri kalau dalam negeri juga banyak ya jadi maksud saya jangan kamu tergantung nih beasiswanya apa dalam negeri juga banyak sekali beasiswa yang kamu bisa dapatkan tinggal kamu berusaha enggak terus kalau misalnya kamu pas interview itu tipsnya adalah kamu harus menguasai apa yang kamu inginkan biasanya kalau pertanyaan beasiswa itu enggak jauh-jauh misalnya kenapa kamu pengen ngambil program studi ini kenapa kamu pengen konsentrasi ini kenapa kamu pengen apa sih cita-cita kamu ke depannya terus kalau misalnya ini beasiswa luar negeri kenapa kamu pilih negara itu tapi mungkin kalau luar negeri bahasa inggris dan untuk beasiswa yang bahasa inggris itu biasanya ada permintaan tufal minimum jadi kamu harus mulai membangun kemampuan itu dari sekarang kalau karena kalian levelnya itu mungkin SMA kalau SMA itu berarti kamu cari beasiswa di S1 banyak kok beasiswa S1 kalau misalnya untuk beasiswa S1 itu kayaknya ada yang namanya online scholarship itu ya itu ada banyak lah pokoknya jadi kalian bisa cari kok di search aja pakai Google gitu ya bahkan dari pemerintah juga banyak ya beasiswa dari pemerintah itu juga banyak jadi tinggal kalian cari aja dan sekarang saya lihat malah keren banget kalau kalian S1 ada juga beasiswa untuk pertukaran pelajar keluar negeri asik kan jadi kalian bener-bener ditanggung tuh semuanya untuk pertukaran keluar negeri gitu baik silahkan Mbak Talita apakah ada lagi mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir yang dikirim ke saya kalau kalau untuk body language apakah ada tips and tricknya tersendiri untuk kita jadi speaker body language ada dong ya ada tentunya ada saya jadi hilang oke tentunya ada untuk body language itu ada ada satu teorinya gitu ya kalau misalnya saya ngejelasin saya harus satu sesi pada intinya gini you use your body language to enhance untuk memperkat pesan kamu ya jadi kamu gak mungkin ngapain sih kamu gerak-gerak ngapungu gitu kan ngapain malah mengganggu dong tapi kalau misalnya kamu bilang ada satu saja tips untuk Anda akan keren kan ya kan satu gitu ya kan kamu akan merasa ini bahkan dalam suasana online kamu bisa melihat bahwa kalau satu berarti saya tunjukkan ini kalau misalnya saya bilang saya terkejut gitu ya kan kamu harus me ekspresikan seperti itu nah jadi body language itu sangat-sangat penting untuk apa untuk emphasizing untuk menekankan pesan kamu kalau kamu kalau dalam public speaking setiap body language itu terencana bukan sesuatu yang tidak terencana terus malah annoying ya kalau annoying itu banyak loh ya misalnya kamu pegang-pegang bolpen gitu ya cetek-cetek bolpen terus ada kalau misalnya kamu ketemu tetap muka mungkin dimasukin kantong atau ada yang gini terus nih kayak bos aja gitu ya itu sebenarnya proteksi karena kamu stress ya nah jadi kalau misalnya yang disebut body language yang efektif untuk public speaking itu kamu harus dengan terencana dan untuk menekankan satu pesan yang kamu ingin oke terima kasih ibu Yeni atas jawabannya ini sangat menarik sekali sebenarnya berbicara kita tapi ikutan aja nanti tanggal 11 oh ya mbak Talita izin aja ini mungkin backgroundnya mbak Talita biar kontaknya ke whatsapp ini aja soalnya aku gak tahu takutnya gak enak sama pak Haristo kalau aku kasih jadi mungkin bisa kontak ke nomor ini aja ya whatsapp 0816950875 untuk bertanya gimana cara join Wadaya College GAFOP ya ya baik sebenarnya sangat bisa panjang sekali ini perbincangan kita karena ini sangat menarik sekali gitu tapi sayang sekali kita sudah di penghujung waktu gitu ya nah sebelum saya tutup webinar pada hari ini mungkin ada satu persembahan terakhir untuk Ibu Yeni sebentar ya akan ada sertifikat untuk Ibu Yeni yang nanti akan dikirimkan terima kasih Ibu Yeni sudah berkenan hadir pada acara Sosial Expo kali ini dari Wardaya terima kasih juga kepada hadirin yang sudah berkenan hadir mungkin sebelum saya tutup juga saya ingin kembali mengingatkan buat teman-teman yang ingin lebih dekat lagi dengan info-info dari Wardaya bisa follow Instagram Wardaya College di at Wardaya College Official untuk info lebih lanjut mengenai webinar-webinar dan info-info lainnya baik sekian dan terima kasih sekian dan terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yeni saya Talita Amalia pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan akhir kata saya pamit undur diri selamat sore semuanya wassalamualaikum terima kasih Ibu sama-sama sampai jumpa lagi ayo terima kasih Ibu selamat menikmati 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 selamat menikmati